Chapter 1337 Kakualis, Apakamu Menyukai Stefan? Ngomong-ngomong, di mana Nancy dan ibuku? Setelah mempertimbangkan rencananya beberapa kali, Michelle tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya. Stefan kemudian melihat ke arah Martin. Martin. Kematian tuan-tua Ji merupakan pukulan yang berat bagi Michelle, ditambah lagi dengan sedikitnya waktu yang dia habiskan bersama Felicia, jadi dia benar-benar tidak menyadari kepergian Felicia dan Nancy. Aku juga tidak tahu ke mana mereka pergi, mungkin mereka pergi karena ada urusan mendadak. Martin menjawab dengan ragu beberapa hari ini dia terlalu sibuk dan sedih sehingga tidak melihat surat yang ditinggalkan oleh Felicia. Biarkan saja. Mereka berdua sudah berada di tahap alam pembangunan. Fondasa tanda kurang lebih dan semi alam pembentukan inti emas, jadi seharusnya mereka tidak akan berada dalam situasi berbahaya. Michelle berbicara sambil menggelengkan kepala, lalu menarik Stefan untuk berdiri. Ayah, suamiku, beberapa hari ini aku sudah merepotkan kalian. Demi kakek, aku akan bangkit kembali. Melihat Michelle seperti ini, Stefan dan Martin diam-diam menghela nafas lega. Keduanya juga merasa sedikit bersyukur kepada mereka yang menyerang keluarga Ji, karena tanpa adanya dorongan eksternal, Michelle tidak akan bangkit secepat ini. Sesuai dengan rencana Michelle, pada sore hari itu, semua pihak terkait sudah berada di lokasi yang ditentukan. Karena Nancy tidak ada di sini, Stefan harus mengemudi sendiri untuk membawa Michelle dan Dongfang menuju distrik Jiangsu. Saat matahari terbenam, berhenti. Ketika mobil tiba di tepi danau di mana matahari terbenam bisa dilihat dengan jelas, Michelle yang duduk di kursi penumpang tiba-tiba minta berhenti. Stefan menghentikan mobil di pinggir jalan dan memandang Michelle dengan bingung. Dongfang yang duduk di kursi belakang juga memandang sisi wajah Michelle dengan penuh tanda tanya. Huh. Michelle menghela nafas, melepaskan sabuk pengamannya, membuka jendela mobil, dan memandang matahari terbenam di luar dengan ekspresi yang rumit. Istriku, ada apa? Stefan merasa Michelle tidak terlihat seperti sedang menikmati pemandangan, jadi dia bertanya dengan cemas. Kak Dongfang, apa kamu menyukai Stefan? Michelle mengabaikan Stefan dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Apa? Mata Stefan tiba-tiba membelalak, dan dia melihat ke arah Dongfang di belakangnya dengan bingung. Dongfang tampak terkejut, tapi dia segera menggelengkan kepala. Tidak, kenapa kamu tiba-tiba bertanya hal yang tidak masuk akal seperti itu? Lalu kenapa kamu mabuk berat di hari pernikahan kami? Michelle menoleh untuk menatap Dongfang. Kita sudah bersama setiap hari selama lebih dari setahun. Aku tahu kamu tidak pernah minum alkohol, apalagi sampai mabuk begitu. Aku cuma merasa bahagia untuk kalian. Jangan bilang kamu bahagia untuk kami. Michelle menyela perkataan Dongfang, matanya dipenuhi keraguan. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Stefan berguman dengan suara rendah semua orang di pesta pernikahan itu memang minum-minum, dan ada banyak yang mabuk, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mabuk sampai tidak sadarkan diri seperti Dongfang. Dongfang adalah seorang ahli di tahap alam pembangunan fondasi. Mana mungkin kegaduhan besar sebelumnya tidak bisa membangunkannya. Dari sini bisa dibayangkan kalau dia ingin membuat dirinya sendiri tak sadar. Kalau aku benar-benar menyukai Stefan, apa yang akan kamu lakukan? Setelah lama diam, Dongfang tiba-tiba bertanya balik. Kak Dongfang, jangan bercanda. Aku tidak akan menerima wanita lain, kamu. Diamel. Michelle menatap tajam ke arah Stefan, lalu memandang Dongfang dengan bingung, kalau itu benar, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku dan Stefan sudah melalui banyak kesulitan bersama. Secara pribadi, aku benar-benar tidak bisa berbagi suami dengan wanita lain. Kalau orang lain, aku akan membuatnya mundur, dan kalau dia tidak tahu diri, maka akan ada pertarungan hidup dan mati. Tapi ini kamu, Kak Dongfang. Apa yang harus kulakukan? Selama setahun terakhir, Dongfang, Charmaine, Willow, dan Michelle telah berkelana ke dunia rahasia serta melalui banyak petualangan berbahaya bersama. Mereka telah membentuk ikatan yang sangat dalam. Terutama Dongfang, sebagai orang yang paling kuat dan berpengalaman, dia telah berkali-kali mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Michelle, bahkan terluka dan menghadapi banyak bahaya demi dia. Persahabatan mereka begitu dalam, dan Michelle tidak bisa memutuskan hubungan begitu saja, apalagi bertarung sampai mati. Istriku, kamu harus tenang. Stefan mencoba menenangkan, Kak Dongfang adalah pelindung kita sepanjang perjalanan ini. Tidak masalah kalau dia suka padaku, yang penting aku tidak suka padanya. Aku bersumpah, tidak akan ada tindakan melampaui batas di antara kami, dan aku tidak mungkin tertarik padanya. Dengan hubungan yang kita miliki, apa tidak mungkin untuk berbagi seorang suami? Dongfang mengabaikan Stefan dan memandang Michelle dengan tatapan serius. Michelle mengerutkan kening dengan perasaan sedih dan tidak menanggapi secara langsung. Kalau wanita lain yang mengatakan hal itu, Michelle pasti akan menolak tanpa ragu, tapi menghadapi Dongfang serta kenyataan bahwa dia dan Stefan tidak bisa melakukan hubungan suami-istri karena teknik kultivasi mereka, dia juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Melihat Michelle tak kunjung menjawab meski sudah membuka mulut beberapa kali, Stefan akhirnya dengan tegas menyatakan, tidak peduli apapun keputusan Michelle, aku cuma akan mencintai satu wanita dalam hidupku, yaitu Michelle. Lihatlah betapa tegangnya kamu. Dongfang mencubit hidung Michelle, lalu tiba-tiba tertawa. Tenang saja, aku berani bersumpah kalau aku tidak pernah menyukai Stefan, apalagi mengkhianati sahabat baikku. Sungguh. Michelle menghela nafas lega, tapi dia masih bingung. Lalu kenapa kamu? Sebelum Michelle selesai berbicara, Dongfang menoleh untuk melihat Stefan. Apa yang kamu lihat? Ekspresi Stefan sedikit berubah, dan dia memperingatkan, Jangan menyukaiku, itu tidak ada gunanya. Orang yang aku suka adalah Michelle. Dongfang menatap mata Stefan dan berbicara perlahan, kata demi kata, Aku merasa sedih melihatnya menikah, jadi aku mabuk. Selama satu tahun terakhir, setelah melewati banyak hal bersama Michelle, Dongfang menyimpan perasaan lebih dari sekadar sahabat padanya. Sialan, kamu ternyata lesbian. Ketika mendengar pengakuan itu, Stefan tercengang. Michelle juga sedikit bingung. Meskipun dia sangat pintar dan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan perilaku Dongfang pada hari pernikahannya, Michelle tidak pernah membayangkan bahwa dirinya adalah orang yang dicintai Dongfang. Kak Dongfang, apa maksudmu? Stefan akhirnya sadar dan langsung memelototi Dongfang dengan tidak senang. Kamu seorang wanita, bagaimana bisa kamu menyukai istriku? Kamu memanggilku kakak, jadi kenapa aku tidak bisa mencintai Michelle? Dongfang memutar matanya ke arah Stefan dan mencibir, Untungnya, aku adalah seorang perempuan. Kalau aku laki-laki, saat kamu menghilang selama satu tahun, aku pasti akan mengejar Michelle dengan gila-gilaan. Parah sekali. Stefan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, sebagai terman, aku sudah memercayaimu untuk merawat istriku, tapi ternyata kamu malah mengincarnya, sungguh tidak tahu malu. Kelihatan sekali kalau kamu belum pernah dengar pembicaraan tentang-tentang menitipkan istri dan anak istri bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dititipkan kepada teman. Dongfang memandang Stefan dengan tatapan meremehkan, Michelle sangat cerdas dan luar biasa, kamu harus benar-benar menghargainya. Kalau tidak, akan ada banyak orang yang siap menggantikan posisimu. Apa aku perlu memberimu pelajaran? Stefan tiba-tiba melepaskan sabuk pengaman, lalu membuka pintu mobil keluar dari mobil. Aku ingin duel denganmu. Chapter 1338 Kawan Lama Cat Mengetahui bahwa Michelle dan Dongfang memiliki hubungan yang sangat baik, Stefan merasa sedikit bangga ketika mengira Dongfang menyukainya. Meskipun Stefan tidak memiliki niat apapun terhadap Dongfang, tetap saja setiap pria akan merasa bangga kalau disukai oleh wanita yang luar biasa. Apalagi saat dia melihat Michelle kebingungan karena hal ini, Stefan merasa egonya sedikit melambung. Namun, tak disangka alur cerita tiba-tiba berbalik. Ternyata orang yang disukai oleh Dongfang bukanlah Stefan, melainkan Michelle. Bahkan wanita itu secara terang-terangan ingin merebut istrinya. Ini tidak bisa dibiarkan. Turun, turun, aku mau duel denganmu. Stefan melompat keluar dari mobil, menunjuk ke arah Dongfang sambil marah dan berteriak. Dasar gila, aku malas meladenimu. Dongfang memandang Stefan dengan mata melotot. Aku adalah seorang wanita, meski aku bisa mengalahkanmu, tetap saja aku tidak bisa bersama Michelle. Ini tidak ada gunanya, jangan membuang-buang tenagaku. Kalau aku laki-laki, aku berani jamin, di antara kita pasti akan ada yang mati. Sialan, kamu mengincar istriku dan masih berani berkata begitu. Hari ini aku. Sudahlah, sayang. Aku dan Kak Dongfang tidak mungkin ada apa-apa, jangan cemburu buta begitu. Michelle buru-buru menyela Stefan dan menghiburnya sambil tersenyum, seperti yang kamu katakan, meski Kak Dongfang menyukaiku, aku pasti tidak akan menyukainya. Aku ini wanita sejati dan tidak ada masalah dengan orientasi seksualku. Suamiku yang baik, ayo cepat naik mobil, kita masih harus melanjutkan perjalanan. Sudah, begini saja akhirnya. Stefan memprotes dengan tidak puas, tadi kamu tidak seperti ini, sangat tidak adil. Lalu kamu mau bagaimana? Michelle memandang Stefan dengan tidak senang. Aku. Stefan menggerakkan bibirnya, tapi hanya menatap Dongfang yang sedang mengejek. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau Dongfang adalah laki-laki, tidak peduli seberapa dekat hubungan mereka, Stefan pasti tidak akan membiarkan dia mendekati Michelle lagi, dan Michelle juga pasti akan menjaga jarak. Masalahnya, Dongfang adalah seorang wanita, dan hubungan mereka sangat baik. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu lakukan? Cepat masuk ke mobil. Nada bicara Michelle menjadi tegas. Tidak, masalah ini harus. Aku hitung sampai tiga. Michelle menyipitkan matanya dan berbicara dengan santai kali ini. Oke, oke. Mendengar perkataan Michelle, bulu kuduk Stefan langsung berdiri dan secara otomatis masuk ke mobil. Setelah itu, dia terdiam beberapa saat, lalu menyadari sesuatu, bagaimana bisa Michelle menguasai mantra unik dari daerah Sichuan dan Chongqing. Sayang, sebagai seorang pria, kamu harus lebih besar hati. Setelah mobil mulai bergerak, Michelle dengan lembut menarik baju Stefan yang masih cemberut. Untung saja Kak Dongfang menyukaiku, dan kita tidak mungkin bersama. Kalau dia menyukaimu, hubungan kita bertiga pasti akan menjadi canggung, kan? Sekarang juga tidak jauh lebih baik. Stefan mengerucutkan bibirnya dan menatap ke arah Dongfang dari kaca spion. Dia sangat tidak senang saat memikirkan bahwa Dongfang, yang merupakan seorang wanita, bisa berhubungan dekat dengan Michelle. Apa yang kamu lihat? Dongfang mengangkat tinjunya dengan marah ke arah kaca spion. Kalau aku tidak menunjukkan apapun sebelum pernikahan, itu berarti aku tidak bemiat mengganggu kebahagiaan kalian. Kalau bukan karena Michelle yang memaksaku, mungkin aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini seumur hidupku. Dan kalau kamu benar-benar tidak ternima, nanti aku cari kesempatan untuk merasuki tubuh seorang pria, lalu kita bisa bersaing secara adil. Kak Dongfang, jangan bercanda. Michelle tertawa sampai mengeluarkan air mata. Sudahlah. Stefan hanya menggelengkan kepala dan menerima nasibnya. Seperti ini juga tidak apa-apa. Setidaknya kamu adalah seorang wanita tulen, jadi itu tidak akan berpengaruh apapun padaku. Dulu, meskipun tingkah laku Dongfang terlihat ambigu, tapi di dalam dirinya dia benar-benar seorang wanita tulen. Bahkan dia melakukan banyak hal gila demi mengembalikan dirinya sebagai wanita. Dia tidak memiliki cinta romantis terhadap Michelle, ini murni hanya cinta platonis. Meskipun situasinya agak aneh, hal ini mampu membuat Michelle melupakan kesedihan setelah peristiwa besar di keluarga Ji dan kematian kakeknya. Sekarang suasana hatinya menjadi ceria, ini bisa dianggap sebagai kejutan menyenangkan yang tidak terduga. Saat ini, Stefan dan yang lainnya tidak akan menyangka bahwa perjalanan mereka ke distrik Jiangsu, yang seharusnya mudah ternyata menyimpan banyak masalah. Meskipun distrik Jiangsu secara resmi termasuk salah satu dari enam provinsi Jiangnan, hanya satu kota di timur laut yang berdekatan dengan daerah ekonomi maju di wilayah Tenggara, sementara daerah lainnya termasuk dalam wilayah barat daya dengan ekonomi yang relatif tertinggal. Terutama perbatasan barat daya distrik Jiangsu yang berdekatan dengan kota Xin di wilayah Lingnan. Kondisinya semakin sulit, dan ibu kota provinsi terletak di daerah ini. Inilah alasan kenapa cat dihukum serta diasingkan ke sini. Situasi di distrik Jiangsu saat ini sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang dikuasai oleh keluarga Ji. Provinsi-provinsi lain baru mulai mengalami kekacauan setelah pemakaman tuan-tua Ji, sementara di distrik Jiangsu, gejolak sudah mulai muncul saat pernikahan Stefan dan Michelle. Pada malam di mana keluarga Ji mengalami pergolakan besar, ada kekuatan misterius yang diam-diam menyerang semua industri dan personel keluarga Ji di distrik Jiangsu. Ketika pemakaman selesai, distrik Jiangsu sudah berubah, hanya saja keluarga Ji baru mendapatkan berita ini setelahnya. Cat telah memimpin distrik Jiangsu selama lebih dari setahun sambil menyimpan dendam. Dia tidak pernah diam dan terus mengembangkan kekuatannya sendiri untuk melakukan pemberontakan. Sebelum pemimpin persekutuan penyihir hitam menemukan Cat, Cat sudah meminta bantuan dari pihak sekutu, hanya saja saat itu dia tidak berniat menggulingkan keluarga Ji dan memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi, dia hanya ingin memanfaatkan bantuan dari pihak sekutu untuk mendirikan kekuatannya sendiri. Karena Cat sudah lama berniat memberontak, saat pemimpin persekutuan penyihir hitam datang mencarinya, dia tidak ragu untuk berhianat. Di sebuah vila di pusat kota ibu kota provinsi distrik Jiangsu, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian loreng, kulitnya kecoklatan, tampangnya biasa saja tapi memiliki karisma, sedang duduk di sofa ruang tamu dengan kaki terbuka sambil menikmati anggur merah di tangannya. Di depannya, ada seorang wanita berambut panjang yang mengenakan gaun putih dan bertelanjang kaki, sedang berlutut dan membenamkan kepalanya di antara kedua paha pria paruh baya itu, dan bergerak naik turun. Pelak! Saat wanita itu sedang bekerja keras, si pria paruh baya tiba-tiba mengerutkan kening dan menamparkan wajah wanita itu dengan keras sampai membuatnya jatuh ke tanah. Dasar pelacur, kamu menyakitiku. Pria paruh baya itu mantap tajam ke arah wanita dengan rambut acak-acakan yang ada di depannya, lalu mengumpat, kamu adalah wanita kesayangan cat. Beginikah caramu melayaninya? Tuan Lu, maafkan saya, saya tidak sengaja. Wanita itu segera bangkit dan merangkak menuju pria paruh baya itu dengan panik. Beri saya satu kesempatan lagi, saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menggunakannya dengan baik. Tuan Lu langsung menyiramkan semua anggur merah ke wajah wanita itu dan berkata dengan jijik, kita sudah bermain selama tiga hari, tapi aku tidak melihat ada yang istimewa darimu hanya orang sampah seperti cat yang akan menganggapmu berharga. Ah, siapapun cepat masuk. Siap, Tuan. Dua pria kekar yang juga mengenakan baju loreng cepat-cepat masuk ke dalam ruangan. Aku sudah muak dengan wanita jalang ini, bawa dia keluar dan biarkan yang lain menikmatinya. Tuan Lu meletakkan gelas anggurnya dan mencibir. Inilah wanita yang paling dicintai cat, kawan lamaku, selama hidupnya. Kalian harus memperlakukannya dengan baik.